Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Misra Ans Dalam pelajaran PAI kelas 5 Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Mantap Misra harapkan kita semuanya Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita semakin semangat dalam beribadah Semangat dalam belajar Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Karena kita diberikan kesehatan Anak-anak semuanya Sebelum kita pelajari materi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Baik anak-anak semuanya Pelajaran hari ini akan membahas tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Anak-anak semua Hari ini kita belajar tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah Artinya Kita meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah telah menurunkan kitab Kepada Nabi atau Rasulnya Kitab apa saja yang pernah Allah turunkan Kepada para Nabi dan Rasul? Sudah tahu ya Ada berapa jumlahnya? Iya betul Ada empat Yang pertama kitab Binzil Taurat Jabur Al-Quran Perintah beriman kepada kitab Allah adalah Perintah Allah itu sendiri Perintah kepada kita sebagai mahluknya Sebagai hambanya Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu Aaminu billahi wa rasulihi Walkitab Al-Kitaab Al-Ladhi nazzal Al-Ala rasulihi Al-Ladhi nazzal Al-Ala rasulihi Walkitab Al-Ladhi Anzal Min qab Al-Ladhi Wa man Yakfur Bil-Lahi Wa malayikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal-Yawm Al-Akhir Wal-Yawm Al-Akhir Faqad Al-Ladhi 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 Ya jadi Kita Diminta Atau Diwajibkan Untuk Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kitab Al-Quran Yang diturunkan Kepada Rasulnya Serta kitab Yang diturunkan Sebelumnya Dan barang siapa Yang ingkar kepada Allah Kepada malayikatnya Kepada kitabnya Kepada Rasulnya Dan kepada hari kemudian Maka sungguh Orang Itu Telah tersesat Sangat jauh Na'udzubillah Semua Na'udzubillah Kitab Allah Yang diturunkan Ada empat Yang pertama Kitab Taurat Untuk Nabi Musa Alayhis Salam Kemudian Kitab Sabur Diberikan kepada Nabi Daud Alayhis Salam Selanjutnya Kitab Injil Untuk Nabi Isa Alayhis Salam Dan Al-Quran Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya Untuk Nabi Dan juga Untuk Umatnya Untuk pengikutnya Yang pertama Kitab Taurat Kitab Taurat Diturunkan Di Bukit Sinai Atau Turisina Ya Diturunkan Untuk Nabi Musa Dan pengikutnya Nabi Bani Israel Bani Israel Isi pokok Kitab Taurat Pada intinya Adalah tentang Sepuluh Perintah Allah Kemudian Kitab Sabur Kitab yang diturunkan Kepada Nabi Daud Untuk Umatnya Bani Israel Yang isinya Adalah tentang Nasihat-nasihat Pujian-pujian Yang Berupa Sanjungan Atau Dikir-dikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kitab Inzil Ya Kitab yang diberikan Kepada Nabi Isa Untuk umatnya Bani Israel Yang tentunya Sebagai Petunjuk Atau Cahaya Bagi Umatnya Pada saat itu Kemudian Isi pokok Kitab Inzil Wah ini Salah ya Kitab Inzil Isi pokoknya Yaitu tentang Mengajarkan Tauhid Mengesakan Allah Dan tidak Menyekutukannya Serta Di dalam Kitab Inzil Juga Disebutkan Akan Hadir Atau Lahir Nabi Akhir Zaman Yang bernama Ahmad Atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Terakhir Adalah Kitab Al-Quran Kitab Al-Quran Kitab yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Malaika Jibril Melalui Malaika Jibril Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dengan Bahasa Arab Yang Sampai Sekarang Kitab Al-Quran Itu Terjaga Keasliannya Kebenarannya Kitab Al-Quran Adalah Kitab Penutup Dari Kitab-Kitab Sebelumnya Dan Tentunya Sebagai Penyempurna Jadi Setelah Al-Quran Ini Tidak Ada Kitab Lagi Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Nabi Penutup Kemudian Anak-anakku Semuanya Apa Saja Isi pokok Kitab Al-Quran Yang Pertama Tentang Keimanan Iman kepada Allah Iman kepada Malekat Ada Di dalam Al-Quran Kedua Tentang Ibadah Perintah Sholat Perintah Zakat Perintah Puasa Itu juga Ada Dalam Al-Quran Kemudian Ada Berisi Tentang Akhlak Manusia Yaitu Hubungan Manusia Kepada Allah Dan Hubungan Manusia Dengan Sesama Yang Selanjutnya Mu'amalah Mu'amalah Itu adalah Hubungan Manusia Dengan Manusia Seperti Jual Beli Bagaimana Cara Kita Menghormati Tetangga Dan Ada Lagi Yang Berisi Kisah Nabi Dan Rasul Kisah Orang-orang Soleh Atau Kisah Orang-orang Yang Ingkar Dan Juga Al-Quran Berisi Semangat Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Lalu Lalu Apa Yang Diharapkan Dari Kita Belajar Iman Kepada Kitab Harapannya Satu Kita Meyakini Bahwa Semua Kitab Itu Berasal Dari Allah Yang Kedua Isi Kitab-kitab Tersebut Telah Disempurnakan Di Dalam Al-Quran Jadi Kitab Injil Taurat Kitab Zabur Semuanya Itu Pada Intinya Adalah Sama Kemudian Disempurnakan Lagi Dengan Al-Quran Jadi Al-Quran Adalah Kitab Yang Paling Sempurna Di Antara Kitab-kitab Yang Sebelumnya Kemudian Yang Ketiga Al-Quran Terjaga Kebenarannya Dengan Hadirnya Para Penghafal Al-Quran Yang Keempat Membaca Dan Mempelajari Al-Quran Tentunya Sebagai Pedeman Hidup Kita Sebagai Umat Islam Dan Yang Terakhir Kitab Allah Subhanahu Adalah Adalah Petunjuk Dalam Kehidupan Umat Manusia Itulah Tadi Anak-anak Penjelasan Tentang Kitab-kitab Allah Wah Ternyata Kitab Allah Tidak hanya Al-Quran Yang bisa Betul Allah Itu Menurunkan Kitab-kitab Tidak hanya Al-Quran Tapi Ada Tiga Kitab Yang lainnya Sehingga Allah Menurunkan Kepada Para Nabinya Sejumlah Empat Kitab Nah Demikian Anak-anak Semuanya Pelajaran Hari ini Semoga Yang sedikit ini Bermanfaat Kita Akhirin Dengan Baca Hamdala Alhamdulillah Semoga Kita selalu Diberikan Kesehatan Kekuatan Sehingga Semangat Untuk Beribadah Semangat Untuk Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Bermanfaat Terima Bermanfaat